ini jelasnya ya kita mulai bismillah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa asyidu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyidu anna muhammadan ya ayyuhal ladhina amanut taqullah haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhu fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwan wa akhwati fillah bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah majlis taklim alfat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sahibul baik semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan baraka pada keluarga dan kediaman beliau puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita dan diantara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat dipertemukannya kita kembali tetap dalam rangka ta'labul ilmi menuntut ilmu semoga langkah kaki kita niat kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah lebih dari itu bapak ibu sekalian sore hari ini kita sedang berada pada hari tashrik yang terakhir maka kita berdoa kepada Allah semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan sejak awal zul hijjah hingga 13 zul hijjah hari tashrik yang terakhir mudah-mudahan semua amalan-amalan tersebut diterima dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan semoga bulan zul hijjah di tahun ini bukanlah bulan zul hijjah yang terakhir bagi kita amin tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya ibadah kurban indahnya ibadah haji indahnya bertakbir selama 13 hari mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada masa-masa yang akan datang bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani warahimakum Allah sore hari ini insyaallah materi kita pembahasan yang terakhir dari pembahasan adab al-uhwafillah adab persaudaraan karena Allah kita masih berbicara tentang bentuk-bentuk sikap seorang mu'min kepada mu'min yang lainnya jadi bagaimana hak saudara kita yang harus kita penuhi sikap seorang muslim kepada muslim yang lainnya kalau tidak salah terakhir materi kita bulan yang lalu kita telah menuntaskan tentang ghibah kita tidak boleh mengghibah saudara kita muslim mu'min membicarakan aibnya dan itu sudah tuntas maka sore hari ini saya tambahkan satu sehingga ini yang terakhir sehingga harapannya bulan depan jika Allah takdirkan kita untuk bertemu kembali maka kita akan melanjutkan tentang batasan ukhwah villa karena menjalin persaudaraan sesama muslim itu harus ada takyid apa itu takyid batasan jadi tidak boleh seperti seseorang yang menanam padi lalu kemudian dia tidak mengindahkan dia tidak melakukan seperti pemberantasan hama penyakit yang penting padi ditanam maka tentunya petani yang seperti ini adalah petani yang salah kapra maka sebagai seorang muslim ketika kita menjalin persaudaraan dengan muslim yang lainnya ternyata ada batasannya yang harus diperhatikan sesama kaum muslimin memang betul bapak ibu sekalian sesama muslim itu bersaudara memang betul itu ada ayatnya saling bantu membantu saling menyayangi saling menghormati satu sama lain tetapi prinsip ini bukan berarti tidak ada batasan ada batasannya dan semuanya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi salallahu alaihi wassalam jadi kalau kita masih sering mendengar ucapan yel-yel di luar sana misalnya kata-kata atau kalimat cari persamaannya jangan cari perbedaannya sudah tidak usah membahas masalah syirik tidak usah membahas masalah bid'ah itu akan menyakiti saudara kita urusan keyakinan ibadah itu urusan personal orang dengan Allah manusia itu dengan Allah tidak usah kita mengurusi orang yang penting kita ini sama-sama muslim dia baca sahadat kita juga baca sahadat ayolah tidak usah cari perbedaan cari persamaannya maka tentunya ini bapak ibu sekalian pemahaman yang salah pemahaman yang keliru ternyata menjalin uhwafillah persaudaraan karena Allah itu ada batasannya dia saudara kita jika titik 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 satu dua tiga dan seterusnya dan itu insyaallah pada kajian berikutnya hari ini saya mencoba ingin menuntaskan adab muslim kepada muslim yang lain jadi saya anggap tuntas ya karena sudah banyak yang saya sampaikan ya dan saya jelaskan ya terkait dengan adab seorang muslim terhadap muslim yang lain baik sekarang kita masuk pembahasan adab muslim kepada saudara kita sama muslim yang kita bahas adalah tidak boleh menghilangkan nyawanya tidak tidak boleh menghilangkan nyawanya tidak boleh membunuhnya tidak boleh apalagi bapak ibu merasa senang dengan pembunuhan seorang mu'min ya salam misalnya memang betul bukan dia yang membunuhnya tetapi dia merasa senang ketika saudaranya itu didolimi ketika saudaranya itu apa ini dihilangkan nyawanya oleh orang lain misalnya ada seseorang yang dia seorang muslim ketika dia mendengar saudaranya yang lain tertimpa musibah nyawanya melayang lalu dia merasa senang rasa noise apa gak boleh haram mana dalilnya dalil ini merasa senang ini merasa senang padahal bukan dia yang melakukan pembunuhan tersebut disebutkan di dalam hadis minta tolong dibantu kitab sohetarhib watarhib jilid 4 sohetarhib watarhib jilid 4 dan sekaligus disiapkan ibnu maja jilid 3 ibnu maja jilidnya jilid 3 nah kita lihat sekarang kita lihat sohetarhib watarhib 1 sampai 6 ini yang jilid 4 ibnu maja jilid 3 nah nomernya 2450 yang STBD ya sohetarhib watarhib nomer 2450 kita dengarkan dari sahabat ubada bin assamid radiyallahu'an sohetarhib watarhib 2450 kita dengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda silahkan silahkan dari kubadabin assamid radiyallahu'an dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda apa isi sabdanya silahkan barang siapa yang membunuh seorang mu'min lalu dia senang dengan membunuhnya nah barang siapa yang membunuh seorang mu'min lalu dia merasa senang dengannya artinya dia ketika mendengar saudaranya itu terbunuh dia merasa senang atau bisa jadi dia sendiri yang melakukan pembunuhan itu dan dia senang maka Allah tidak akan menerima darinya amalan sunnah ataupun amalan fardu seluruh amalannya baik yang fardu maupun yang sunnah tidak diterima oleh Allah jadi bapak ibu kalau ingin tahu apa penyebab rusaknya amal soleh amalan itu bisa habis bisa terhapus selain serik yang bisa menghapus adalah membunuh menghilangkan nyawa seorang mu'min itu amalannya dihapus oleh Allah yang fardu maupun yang sunnah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya perbuatan yang satu ini adalah dosa besar bapak ibu sekalian baik bapak ibu saya materinya saya bagi menjadi dua saya bagi menjadi dua supaya enak belajarnya yang pertama saya akan menyampaikan tentang dalil 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 haramnya menghilangkan nyawa seorang mu'min sebab kalau kita lihat dewasa ini apalagi kalau kita lihat di layar kaca kita yang namanya nyawa seorang mu'min itu betapa murahnya tersinggung nyawa melayang gara-gara uang dua ribu perak nyawa melayang putus cinta nyawa melayang seorang suami tega menghabisi istrinya seorang orang tua tega membunuh anaknya banyak tawuran antar pelajar tawuran antar supporter bola sampai nyawa melayang itu seringkali menghias di telinga kita makanya ini harus kita sampaikan kepada mereka bahwasannya membunuh saudara kita dimana mereka baca sahadat maka haram hukumnya mana dalilnya nah ini nanti saya sebutkan satu persatu gak boleh menyakiti mereka gak boleh yang kedua yang akan kami bahas dan ini materi puncak adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut penjelasannya baik sekarang kita masuk yang pertama bapak ibu karena waktunya dan materinya juga panjang yang pertama adalah dalil-dalil dalil-dalil yang menunjukkan membunuh menghilangkan nyawa seorang muslim mu'min itu haram dosa besar dimana dalilnya banyak semestinya lebih dari sepuluh ini tapi kami sebutkan beberapa saja mudah-mudahan mewakili bapak ibu dalil yang pertama oh sudah dalil yang pertama ini aja sudah horor ini kita lihat dalil yang pertama dalam Al-Quranul firman Allah di dalam Al-Quranul Surat An-Nisa Surat nomor 4 ayatnya 93 bapak ibu sekalian An-Nisa ayat 93 ketemu ketemu ya kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman An-Nisa 93 93 93 93 95 perhatikan bapak ibu sekalian 5 balasan bertubi-tubi yang Allah beritakan dalam ayat ini untuk orang yang menghilangkan nyawa seorang mu'min 5 balasan apa saja itu ayo kita dengarkan dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja dia menghilangkan nyawa seorang mu'min dengan sengaja maka maka balasannya ialah neraka jahannam 1 neraka jahannam nomor 2 dia kekal di dalamnya nomor 3 Allah murka kepadanya nomor 4 dan melaknatnya dikutuk oleh Allah nomor 5 serta menyediakan azab yang besar badinya jelas bayangkan 1 ayat 5 masuk balasan dalam ayat ini sudah neraka jahannam kekal di dalam neraka Allah murka kepadanya dilaknat oleh Allah dan menyediakan azab yang besar baginya bapak ibu kalau jeli membaca ayat ini di dalam ayat ini ada kata-kata kekal di dalamnya kekal di dalam neraka pasti bapak ibu dalam hati bertanya ustad bukankah katanya yang kekal di dalam neraka itu kan 3 orang yang pertama yang penghuni neraka permanen kekal itu kan orang kafir ustad satu yang kedua itu kan musyrik pelaku sirik kafir dan musyrik ini kan ada ayatnya surat al-bayinah orang kafir dan pelaku sirik yang nomor tiga adalah munafik lah kok ini orang membunuh dikatakan kekal nah begini bapak ibu saya jelaskan mumpung belum masuk dalil-dalil berikutnya bapak ibu kalau membaca al-quran yang Allah sebutkan selain tiga golongan manusia ini selain kafir selain musyrik selain munafik kok ada kalimat kekal dalam neraka itu kata para alim ulama maknanya adalah tinggalnya di neraka lama berarti dia berkesempatan masuk surga ya berkesempatan karena dia masih mentauhidkan Allah karena masih ada iman tapi karena dia membunuh orang tinggalnya di neraka lama tapi berkesempatan masuk surga lah lamanya itu berapa walau alam abis soal cuman gak kekal yang kekal permanen penduduk abadi khalidina fiha abadan ya cuman tiga orang kafir musyrik sama munafik lah tiga orang ini sampai-sampai Allah mengatakan dalam ayatnya tidak tidak mungkin mereka masuk surga seperti tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum nah mungkin dong onta sebesar itu masuk ke lubang jarum seperti itulah tidak mungkinnya tiga orang tadi ini masuk surga kafir musyrik munafik tapi selain ini pelaku dosa besar mereka berada di neraka dan mereka berkesempatan untuk masuk ke dalam surga selama mereka tidak terkena tiga hal tadi dia bukan pelaku sirik dosa besarnya bukan dosa sirik dosa besarnya bukan kekafiran dosa besarnya bukan kemunafikan nah itu ya baik kita lanjutkan seperti dosa zina itu kan ada ancamannya kekal ya itu lama tinggalnya dalam neraka maksudnya begitu kita lanjutkan dalil nomor dua yang menunjukkan haramnya menghilangkan nyawa saudara kita ya dan mudah-mudahan ini jadi nasihat karena ini di apa ini ditangkap oleh apa ini kajian kita juga didengarkan oleh saudara-saudara kita yang lain nah secara online juga ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi nasihat kepada masyarakat luas tentunya ya baik kita lanjutkan nomor dua bapak ibu sekalian menghilangkan nyawa seorang mu'min haram dalilnya quran surat al-ma'idah firman Allah di dalam al-quran surat al-ma'idah surat nomor berapa al-ma'idah lima ayatnya 32 surat al-ma'idah ayat 32 ini luar biasa juga ini Allah ta'ala berfirman al-ma'idah al-ma'idah Ya silahkan Oleh karena itu Kami tetapkan suatu hukum Bagi Bani Israel Bahwa barang siapa membunuh seseorang Bukan karena orang itu Membunuh orang lain Atau Atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi Maka Maka seakan-akan Dia telah membunuh semua manusia Siapa yang membunuh satu manusia Maka berarti Dia telah membunuh seluruh manusia Yang ada di muka bumi ini Bayangkan Membunuh menghilangkan nyawa seorang muslim Maka sama dengan Dia telah membunuh semua manusia Di muka bumi ini Lanjut Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia Maka Maka seakan-akan Dia telah memelihara kehidupan semua manusia Baik stop Sampai disitu aja Intinya sudah kena Oleh karena itu Maka ini haram Menghilangkan nyawa Saudara kita Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu Yang nomor tiga Dalil ketiga Dalil ketiga Adalah Disebutkan di dalam kitab Coba dibuka Coba dibuka Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Dosa apa yang paling besar Di sisi Allah Dosa apakah yang paling besar Jadi Ibn Mas'ud Radiala'an bertanya Dosa apa yang paling besar Di sisi Allah Nabi sebutkan ada tiga Silakan Beliau menjawab Anta ja'ala lillahi niddan Wahuwa khalaqoka Silakan Engkau menjadikan sekutu Bagi Allah Padahal dia telah menciptakanmu Engkau telah menjadikan tandingan Di sisi Allah Engkau telah mempartnerkan Allah Dengan makhluknya Ya ini serik berarti Padahal Allah yang telah menciptakan kamu Lanjut Saya berkata Sesungguhnya Itu benar-benar besar Itu benar-benar besar Kalau begitu Dia menganggap ada Tuhan lain Selain Allah Dia menganggap ada yang bisa memberikan rezeki Selain Allah Lain nih Menjadikan sesuatu Selain Allah Sebagai tandingan bagi Allah Azza wa jalla Sirik ini Bapak Ibu Waliyadubillah Nomor dua Nomor dua Kemudian apa Kemudian apa lagi Lalu Nabi menjawab Antak Antakatula Waladaka Makhafata An yafu'ama ma'ak Silahkan Beliau menjawab Engkau membunuh anakmu Karena khawatir Dia akan makan bersamamu Kau bunuh anakmu Karena khawatir Merepotkan kamu nanti Lalu contohnya kayak apa ini Aborsi Ya Atau contohnya adalah Dalam hal ini Misalnya Ya karena sebab perselingkuhan Atau mungkin Dia melakukan Termasuk KB itu Membunuh anak Engkau ustaz KB itu Maka kata para alim ulama Kalau KB Ya Itu dilakukan Karena ada alasan yang Dibenarkan oleh syariat Maka gak apa-apa Contoh Istri usianya sudah Tua Misalnya Atau mungkin Ada Penyakit Itu ya Yang dikhawatirkan Jika wanita tersebut Nanti hamil Akan mempengaruhi Kepada Anaknya Itu ya Ada sebab-sebab Sari Boleh Tetapi Kalau Sebabnya itu Tidak sari Alasannya Tidak dibenarkan Oleh syariat Maka gak boleh Ya Seperti itu Maka gak boleh Apapun bentuknya Termasuk Apa itu Anta itu Yang menggunakan Pil Terus spiral Atau mungkin Apapun itu ya Mohon maaf ini Alat-alat kontrasepsi Dan seterusnya Maka ini Jika itu Dilakukan Ada alasan Yang dibenarkan oleh syariat Gak apa-apa Tapi kalau tidak dibenarkan Maka sama dengan Dia melakukan Pembunuhan Nah Ini gak boleh Apalagi Sampai melakukan Aborsi Nah ini Tidak diperbolehkan Membunuh Anakmu Karena khawatir Dia makan Bersamamu Iya Jadi khawatir Nanti ustaz Anak ini Nanti kalau tumbuh besar Saya khawatir Tidak bisa Menyekolahkan Saya khawatir Nanti tidak bisa Memberikan makan Apalagi Biaya hidup Sekarang ini Semakin Mahal Dan seterusnya Nah ini gak boleh Ya Tawakalnya kurang Kalau seperti ini Ya kenapa Orang dulu itu Anaknya banyak-banyak Kenapa Lihat Bapak ibu Sekalian Orang-orang dulu itu Anaknya 10 15 Itu ya Banyak-banyak Iya Kenapa Karena mereka Memiliki Sifat tawakal Yang tinggi Sudah Setiap orang itu Rezekinya Dijamin oleh Allah Tawakal Orang sekarang Itu tawakalnya kurang Punya anak satu Sudah kabin Punya anak dua Seperti itu Ya Baik Bapak ibu sekalian Rahimani Warahimakum Allah Ustaz sendirinya Anaknya berapa Dua Bapak ibu Loh berarti Saya tidak pernah Melarang Saya tidak pernah Menyuruh istri saya Untuk kabin Enggak Saya tidak Tidak suruh Enggak Memang belum Dapat rezekinya Ya sudah Ya ditunggu saja Gitu ya Selama Belum terkena Udur Yang disariatkan Ya Jadi kalau masih Muda Anak satu Terus kabin Istrinya minta kabin Ya lebih baik Nikal lagi Bapak-bapak Sekali Amin Ya Lebih baik Nikal lagi Ya Baik Sudah rezeki Allah yang ngatur Ya Baik Kita lanjutkan Yang nomor tiga Yang nomor tiga Ya Summa ayun Silahkan Saya berkata Ya Kemudian apa Kemudian apa lagi Nabi menjawab Antuzaniya Halilata Jarika Na'udzubillah Silahkan Beliau menjawab Ya Engkau berzina Dengan istri Tetanggamu Engkau berzina Dengan istri Tetanggamu Ya Apalagi di masyarakat kita Ada istilah Rumput tetangga Lebih hijau Lebih hijau Daripada rumput rumah Halaman sendiri Ya itu ya Nggak boleh nih Sampai-sampai Kata Nabi Berzina Dengan Berzina Dengan Sepuluh wanita Selain tetangga Berzina Dengan Sepuluh wanita Selain tetangga Itu dosanya Masih lebih ringan Padahal dosa besar loh Zina ini Dosa besar Tapi Nabi Mengatakan Itu masih Lebih ringan Daripada Berzina Dengan istri Tetangga Kenapa Karena dampaknya Besar Yang ditimbulkan Mudaratnya Terjadi Perpecahan Antar tetangga Ya Keributan Dan seterusnya Ini Menunjukkan kepada kita Bahwasannya Dosa zina itu Bertingkat-tingkat Jadi dosa zina itu Bertingkat-tingkat Nah Di antara tingkatan Yang pertama adalah Berzina Dengan istri Tetangga Itu lebih Buruk Ya Lebih bobrok Daripada dia Berzina Dengan sepuluh Wanita Selain tetangganya Satu Banding sepuluh Bayangkan Seperti itu Yang kedua Tingkatan zina Yang kedua adalah Berzina Dengan Wanita Yang masih Kategori Mahromnya Itu Lebih buruk Lebih bobrok Daripada Wanita Yang bukan Mahrom Jadi dia Menikahi Berzina Dengan wanita Yang wanita Itu masih Mahromnya Keponakannya Kan mahrom ini Termasuk juga Dengan tantenya Termasuk dengan Mohon maaf ini Mohon maaf Dan ini seringkali Kita dengarkan Di layar kaca kita Dengan anak tiri Mohon maaf Anak pungut Anak bawaan Itu kan mahrom itu Gak boleh dinikahi Anak bawaan Anak bawaan Dari istri Seperti itu Maka Jadi Seperti itu Terus kemudian Misalnya lagi Berzina Kalau sepupu Misanan Itu bukan mahrom Bukan mahrom Jadi dia Berzina Dengan wanita Yang masih ada Kaitannya dengan Dengan mahrom Kaitan dengan mahrom Itu lebih Daksat dosanya Ketimbang Dia berzina Dengan wanita Yang bukan mahromnya Meskipun Masih ada hubungan Family Misalnya dengan Misanan Dia berzina Dengan keponakan Sama berzina Dengan misanan Gitu aja deh Maka dosanya Lebih besar Di sisi Allah Yang dengan Ini Mahram Keponakan Dan seterusnya Baik Jadi itu Tingkatan dosa Zina Kembali ke materi Kita Berarti haram Menghilangkan Nyawa orang Termasuk Membunuh Bayi Aborsi Apalagi zaman Sekarang Banyaknya Anak-anak Yang lahir Tanpa mengenal Siapa Bapaknya Anak-anak Atau bayi-bayi Yang dibuang Di tempat-tempat Sampah Selokan-selokan Banyak Hasil hubungan gelap Maka ini Semua adalah Perbuatan Dosa besar Haram Nanti akan dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Azza wa Jalla Kita lanjutkan Sekarang Yang nomor berapa? 4 Iya Nomor 4 Dalil Nomor 4 Bukan hadis Nomor 4 Dalil Nomor 4 Dalil yang Nomor 4 Coba dibuka Sohetarhip Watarhip Nomor 2441 2441 Nah ini Ini bikin kita merinding Hadis ini 2441 Dari Abdullah bin Amr Radiyallahu'an Dia menuturkan Ayo Dari Dari Abdullah bin Amr Radiyallahu'an Dia menuturkan Ra'aitu Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Sallallahu'alaihi wasallam Sallallahu'alaihi wasallam Yatufu bil-ka'bah Wa yakul Silahkan Saya pernah melihat Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Sedang tawaf di Ka'bah Nabi tawaf di Ka'bah Dan Dan mengucapkan Silahkan Betapa bagusnya kamu Betapa harumnya aromamu Betapa bagusnya engkau Ka'bah Jadi Ka'bah ini diajak ngobrol Sama Nabi Betapa bagusnya engkau Ka'bah Betapa harum aromamu Wahai Ka'bah Ka'bah ini wangi Bapak Ibu Wangi Bahkan kalau kita mendekat ke dinding Ka'bah Itu di sela-sela temboknya itu Ada basah Dan itu parfum itu ya Kita gak tau itu gimana itu Jadi itu parfum wangi sekali Itu kalau sempat kena ke tangan kita Kita usapkan kepakaian kita Itu mau dicuci 3-4 kali cuci Masih tetap ceket itu Tetap ya Dan wangi Ka'bah ini wangi Bapak Ibu sekali ya Makanya Nabi mengatakan Betapa harum aromamu Wahai Ka'bah Terus Betapa agungnya kamu Wa ma a'adhamaki Betapa agungnya engkau Wa a'adhamah hurmataki Silahkan Dan betapa agungnya kehormatan kesucianmu Nah sekarang poinnya Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman Allah Nabi bersumpah ini Apa itu Sungguh kehormatan seorang mu'min Kehormatan seorang mu'min Meliputi apa saja Hartanya Hartanya Dan darahnya Loh darahnya terus Di sisi Allah Lebih agung Daripada kehormatanmu Loh bayangkan Kehormatan seorang mu'min Hartanya dan darahnya Di sisi Allah Masih lebih besar Ketimbang engkau Wahai Ka'bah Pak bu maaf Darah kita ini Lebih mulia Daripada Ka'bah Daripada Ka'bah Kita ini sholat Menghadap Ka'bah loh Qiblat kita loh Qiblat kaum muslimin Kita ini lebih mulia Ketimbang Ka'bah Bayangkan Seluruh dunia Kalau sholat Menghadap ke Ka'bah Seluruhnya Itu kita Harta kita Dan darah kita Kehormatan kita ini Lebih mulia di sisi Allah Ketimbang Ka'bah Gak boleh ditumpahkan Gak boleh Gak boleh disakiti Saudara kita Meskipun dia menyakiti kita Ya Saudara kita Yang tidak menerima Dengan apa yang kita jelaskan Ya Lalu menantang kita Maunya itu kan fisik terus Ya Misalnya Apa itu istilahnya Kleklekan I know itu ya Kleklekan itu ya Sabar Kita sedang berhadapan Dengan seorang muslim Tahan Sabar Ya Nah Bapak ibu sekalian Ini Ini harus dipahami dengan baik Jadi Kehormatan seorang mu'min Itu lebih mulia Daripada Ka'bah Bayangkan Sekarang kita lanjutkan Dalil yang nomor lima Dalil yang nomor lima Ya Dalil yang nomor lima Saya tutup sampai nomor lima saja Tolong dibuka Soeh Targib Wat Targib Nomor 2442 2442 Silahkan Dari Abu Sa'id Dan Abu Hurairah Radiyallahu anhumah Ya Dari Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Beliau telah bersabda Lau anna ahlas samai Wa ahlal ardi Ishtaraku fi dami mu'min La akabbahumullahu finnar Silahkan Kalau sekiranya Kalau sekiranya penghuni langit Dan penghuni bumi bersekutu Dalam menumpahkan darah seorang mu'min Penduduk langit Dan penduduk bumi Berembuk Untuk menewaskan Menghilangkan nyawa Seorang mu'min Seluruh penduduk langit Seluruh penduduk bumi Sepakat Untuk membunuh seorang mu'min Nisjaya Nisjaya Allah mencampakkan mereka Kedalam neraka Semua penduduk langit Dan bumi ini Dimasukkan semua Kedalam neraka oleh Allah Mahal Darah kita ini Bapak ibu sekalian Ya Berharga ini Di sisi Allah Jangan disakiti Jangan ditumpahkan Darah saudara kita Jangan dipukul Ya Jangan dirusak Kehormatannya Nggak boleh Ya Pembunuhan karakter Nggak boleh Termasuk materi Yang sudah kami sampaikan sebelum Menghibah Membicarakan aibnya Haram Ya Baik Sekarang Kita akan masuk Pada penjelasan Bapak ibu Ya Kita masuk materi Nomor dua berarti ya Penjelasannya Pak ibu Ada beberapa Yang ingin kami Sampaikan penjelasan Dari Lima dalil tadi Haramnya menghilangkan Nyawa Saudara kita Apa itu Yang pertama Yang pertama ini Yang pertama Haram Haram Menghilangkan Nyawa Orang kafir Zimmi Haram Boleh Orang kafir Ada Ada empat Bapak ibu Orang kafir Ada empat Yang pertama Kafir Zimmi Yang kedua Kafir Mu'ahad Yang ketiga Kafir Mustahman Saya ulang ya Nomor satu Kafir Zimmi Nomor dua Mu'ahad Nomor tiga Mustahman Nomor empat Orang kafir Harbi Nomor satu Sampai Nomor tiga Kafir Zimmi Mu'ahad Mustahman Adalah Orang kafir Yang mau hidup Damai Dengan kaum muslimin Mereka Membayar Pajak Kepada Pemerintah Islam Maka tidak boleh didolimi Tidak boleh diganggu Tidak boleh Orang kafir Mohon maaf Yang berlainan akidah Yang ada di sekitar kita Di perumahan Dimana kita tinggal Yang mana mereka suka menyapa kita Jika mereka memiliki sesuatu kita diberinya Bahkan kalau kita idul fitri Mereka mengucapkan selamat Hari raya kepada kita Tanpa ada tendensi Mereka juga berharap Kalau hari rayanya mereka Terus kemudian kita disuruh Tidak Tanpa ada tendensi itu Ya Atau misalnya Kalau kita kemarin Idul kurban Mereka juga ikut Lu ada loh Non muslim Yaitu Memberikan seekor kambing Ke sebuah masjid Ya Saya ingin Bersenang Ya Bergembira Sebagaimana kaum muslimin Bergembira pada hari ini Tolong diterima ini Satu ekor kambing saya Itu boleh ustaz Diterima itu ustaz Boleh Karena nabi juga sering menerima Hadiah Dari orang-orang kafir Asalkan statusnya Hadiah Tidak ada tendensi Tidak ada tujuan apapun Misalnya kalau hari raya mereka Mereka menuntut Agar kaum muslimin Juga memberikan Hadiah Nggak Nggak ada indikasi itu Nggak ada Jadi murni dia Ngasih hadiah Nggak apa-apa Diterima Muli Nggak apa-apa itu Diterima Terus dagingnya ustaz Ya kita bagikan Kepada fakir miskin Seperti itu Boleh Baik kita lanjutkan Bapak ibu ya Jadi membunuh Tiga orang kafir ini Zimi Mu'ahad Mustahman Maka Nggak boleh Haram Bahkan ancamannya Tidak dapat Mencium Aroma wanginya surga Nggak dapat Jangan masuk ke surga Kenapa Dia menghilangkan Nyawa kafir mu'ahad Kafir zimi Kafir mustahman Beda Sama yang nomor empat Kafir harbi Orang kafir Yang memurtatkan Orang islam Iya Orang kafir Yang membantai Memusui Kaum muslimin Ya seperti Yang terjadi Di saudara kita Yang menimpa Saudara kita Di rohingya Ya terus Kemudian Suria Palestine Iya Maka ini Kafir harbi Bapak ibu Iya Kalau di negeri kita Beberapa waktu yang lalu Orang-orang kafir Yang membakar Mesjid-mesjid Kaum muslimin Peristiwa tolikara Nah itu Jelas Ambon Jelas Kasus Ambon Waktu itu Jelas Mereka membantai Kaum muslimin Lah kita Nggak boleh Yaitu Berangkat jihad Kecuali Berdasarkan Perintah dari Ulil Ulil Amri Ya Waktu itu Jamannya Siapa ini Kustur Betul Kaji Abdurrahman Wahid Nah Ada mantannya Di sini Waktu itu Karena Belum ada Perintah Dari Ulil Amri Maka Tidak boleh Berangkat Kita doakan Mereka Tapi kalau Andai kata Waktu itu Diperintahkan Bantu Saudara Kalian yang ada Di Ambon Seperti itu Musuh dan seterusnya Bantu Ya berangkat Bapak Ibu Perintah Ulil Amri Tapi meskipun Ulil Amri Memerintahkan Orang tua kita Tidak Tidak Rido Gak boleh Berangkat Kita tinggalkan Orang tua kita Dalam Dalam Keadaan Dia meneteskan Air mata Kata Nabi Gak bisa Jadi Saratnya Ketat Berangkat Jihad itu Gak seperti Sekarang Mati ya konyol Bapak Ibu Tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena tidak ada perintah dari Ulil Amri, tidak ada jihad Kecuali bersama Ulil Amri Dan ridha dari orang tua kita Baik, saya ulang, menghilangkan nyawa Muslim termasuk kafir ya Kafir Dhimmi nih, kafir Dhimmi Kafir Mu'ahad Kafir Mustaqman termasuk dosa besar Juga gak boleh, bahkan tidak dapat Mencium aroma wanginya surga Mana dalilnya, ayo dibuka Dalil, dalilnya Dibuka dalam Sohyeh Tarhib Watarhib Nomernya 2452 2452 2452 2452 2452 Ya, dibaca dari Abdullah bin Amr bin Al-As Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Raudyallahu'an Dia menunturkan Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Telah bersabda 2452 ya Sohyeh Tarhib Watarim Tolong nanti Abu Hurairah Saya akan bacakan teks Arabnya Teks hadisnya Diperhatikan nanti terjemahannya Itu ada yang salah Yang dibicarakan dalam hadis ini Kafir Mu'ahad Sedangkan teksnya Kafir Dhimmi Nah itu kesalahan terjemahan Saya bacakan teksnya Begini bunyinya Man kotala mu'ahadan Oh, mu'ahad Man kotala mu'ahadan Lam yaroh raihatal jannah Wa inna rihaha Tujadu min masirati arba'ina Aman Silahkan Barang siapa Yang membunuh orang kafir Yang terikat perjanjian damai Kafir Mu'ahad Nah, betul Disitu tertulis apa? Dhimmi Dhimmi Nah itu harus diganti dicoret Dikanti mu'ahad Karena tadi bunyinya Man kotala mu'ahad ya Baik Ulang lagi Barang siapa? Barang siapa Yang membunuh orang kafir Yang terikat perjanjian damai Kafir Mu'ahad Ya Niscaya Dia tidak akan mencium aroma surga Stop, sampai disitu aja Dia tidak akan mencium aroma wanginya surga Padahal aroma wanginya Tercium dari jarak yang sangat jauh Dalam riwet ini dikatakan 40 tahun Riwet yang lain dikatakan 500 tahun perjalanan Ya, seperti itu Wallahualam Habisohab Sekarang kita lihat lagi Tambahkan lagi dalil Sohyeh Targib Watarib nomor 2453 2453 Ya Poinnya 19C Yang C Ya Silahkan dibaca dulu dari Abu Bakroh Dari Abu Bakroh Radhiullah Hu'an Ya Dia menuturkan Silahkan Saya telah mendengar Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam bersabda Dibaca yang poin C Man kotala rojulan Min ahli dhimma Loh dhimmi ini Kalau tadi Mu'ahad sekarang dhimmi Min ahli dhimma Lam yajit rihal jannah Wa inna rihaha Layu jadu Min masirati saba'ina aman Silahkan Barang siapa Yang membunuh Seseorang dari Ali dhimma Discaya Dia tidak akan mencium Aroma surga Padahal Sesungguhnya Aromanya dapat tercium Dari jarak Perjalanan 70 tahun Loh 70 tahun Ada yang mengatakan 100 tahun Ada yang mengatakan 500 tahun Wallahualam Habiswab Ya Baik Intinya Dari jarak yang sangat jauh Bahwa surga itu Dia tidak bisa menciumnya Ya Baik Sekarang itu nomor 1 Penjelasannya ya Jadi bukan hanya Seorang mu'min Saja yang tidak boleh dibunuh Siapa lagi yang tidak boleh dibunuh tadi Kafir Dhimmi Kafir apa lagi Mu'ahad Kafir apa lagi Mustahman Baik Sekarang yang nomor 2 Penjelasan nomor 2 Penjelasan nomor 2 Penjelasan nomor 2 ini Nomor 2 Ya Penjelasan yang nomor 2 adalah Ada beberapa pembunuhan Ada beberapa pembunuhan Yang pelakunya tidak dikisos Alias tidak dibalas bunuh Enggak Beberapa pembunuhan Kan di dalam Islam itu Bapak Ibu Orang bunuh orang Itu kan hukumannya Berlaku kisos Dia juga harus dibunuh Bunuh orang ya dia harus dibunuh Lah ini ada beberapa pembunuhan Model pembunuhan Yang pelakunya Tidak boleh dibunuh Tidak boleh dibunuh Padahal kan kita tahu Seseorang itu Kalau membunuh orang lain Maka orang itu juga harus dibunuh Itu hukumannya Lah ini tidak Orang itu tidak boleh dibunuh Loh karena siapa itu Ya Model pembunuhan yang bagaimana itu Kok pelakunya Tidak boleh dibunuh Kan mestinya harus dibalas bunuh juga Mati ya dibalas mati Nyowo ya bayar nyowo Itu dalam Islam Lah ini tidak boleh Model pembunuhan yang bagaimana Ternyata ada tiga Model pembunuhan Satu Yang pertama Jika seorang ayah Membunuh anaknya Ayah tidak boleh dibunuh Dalam Islam Bapak Bunuh anaknya Maka bapak tidak boleh dibunuh Lah kalau dibalas sekarang Anak bunuh ayahnya Harus dibunuh Kisos Kisos Saya ulang ya Ada beberapa model pembunuhan Di dalam Islam Yang pelakunya Tidak di kisos Tidak dibalas bunuh Ada tiga Satu Seorang ayah Yang membunuh anaknya Dalilnya mana Ayah dibuka Ibnu majanya Nomornya Dua ribu Oh jelit satu Jelit itu jelit berapa itu Jelit tiga Jelit dua Jelit dua Mohon maaf Jelit dua Ibnu majanya Bukan itu saya targip Bawa-bawa Yang hijau Betul Jelit dua Nomornya Dua satu tujuh empat Dua ribu Seratus tujuh puluh empat Dua satu tujuh empat Kita dengarkan Ya Ayah membunuh Anaknya Nabi Salah salam bersabda La yukatalul walidu Bil waladi Silahkan Dua satu tujuh empat Dari Umar Dari Umar bin Khotob Radiullah Dia berkata Ya Aku mendengar Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Bersabda Apa isi sabdanya Orang tua Tidak dibunuh Karena pembunuhannya Terhadap anaknya Orang tua Tidak boleh dibunuh Ayahnya Tidak boleh dibunuh Atau ibunya Tidak boleh dibunuh Karena dia bunuh Anaknya Tetapi kalau dibalik Seorang anak Tegam menghabisi Nyawa Orang tuanya Anak itu harus dibunuh Yang tidak boleh dibunuh Itu tidak tersentuh Tidak tersentuh Hukum kisos Itu kalau bapak Yang menghilangkan nyawa anaknya Maka ini tidak boleh dibunuh Nah itu ya Ini hukum islam ini sudah Lihat terus anaknya itu dihukum apa Yang lain Selain dihukum bunuh Entah itu penjara Entah itu apa Denda yang lain Seperti itu Tapi bukan dibalas bunuh Bukan Yang nomor dua Model pembunuhan Yang pelakunya Tidak dikisos Yang nomor dua adalah Jika Orang merdeka Membunuh Buddha Majikan Membunuh Buddha Buddha loh ya Sedangkan TKW TKI Tenaga kerja Kita Yang ada di luar negeri Ya TKW TKI Itu bukan budak itu Budak itu ada Kalau ada peperangan Itu baru ada budak Kalau tidak ada peperangan Maka tidak ada perbudakan Jadi kalau ada konflik peperangan Lalu wanitanya ditawan Ya ditahan Nah itu baru ada perbudakan Sehingga kalau majikan Membunuh budak Itu majikannya Tidak boleh dibunuh Nah kalau dibalik Si budak bunuh majikannya Budak itu harus dibunuh Nah ini ya Baru tahu ini ya Nah ini model nomor dua Model nomor tiga Dalam ini jadi satu nanti Model nomor tiga adalah Jika seorang muslim Membunuh orang kafir Di luar peperangan loh ini Ini bukan peperangan loh ini Ada muslim Muslim ini Bunuh orang kafir Mati orang kafir itu Maka muslim tidak dibunuh Laka kalau dibalik Orang kafir Menghabisi nyawa muslim Harus dibunuh Ini hukum ini Rasul yang menetapkan Saya ulang ya Yang nomor dua Majikan bunuh budaknya Itu tidak boleh dibunuh majikan Yang nomor tiga Muslim membunuh kafir Si muslim ini Tidak boleh dibunuh Kalau dibalik Orang kafir Bunuh orang islam Maka orang kafir itu Harus dibunuh Makanya muslim Kalau membunuh seorang kafir Maka dia tidak Diancam kisos Tidak Tapi kena denda Atau yang lainnya Seperti itu Tapi tidak boleh dikisos Mana dalilnya Sama kitabnya Ibnu Majah Nomor Dua Satu Tujuh Dua Dua Satu Tujuh Dua Dari Ibnu Abbas Silakan Dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam Beliau bersabda Seorang mu'min Tidak dibunuh Dengan membunuh Seorang yang kafir Tidak boleh dibunuhkan Seorang mu'min Terus Demikian pula Dengan membunuh Seorang hamba sahaya Mu'ahid Pada masanya Nah Tidak boleh juga Yaitu Majikannya Dibunuh Kecuali Kalau si budaknya itu Membunuh Majikannya Maka dia Mendapatkan Ancaman Kisos Sekarang kita Jelaskan Nomor 3 Penjelasan Nomor 3 Penjelasan Nomor 3 Memangnya Penjelasannya Ada berapa Ustaz? 4 Nomor 4 Agak panjang nanti Nomor 3 Sekarang Membunuh Seorang mu'min Nah Ini Bapak Ibu Perhatikan Baik-baik Membunuh Seorang mu'min Berkaitan Dengan Tiga Hak Diingat-ingat ya Membunuh Seorang mu'min Menghilangkan Nyawa muslim Menghilangkan Nyawa mu'min Itu terkait Dengan Tiga Hak Diingat-ingat Tiga Hak Apa saja itu Satu Haknya Allah Nanti kita jelaskan Nomor 2 Hak Orang yang terbunuh Haknya Orang yang terbunuh Jadi si mayat itu Orang yang terbunuh itu Punya hak Apa haknya Nanti saya jelaskan Yang nomor 3 Hak Keluarga Si korban Hak Keluarganya Si korban Mereka juga punya hak Makanya Kalau ada Kita mendengar Kejadian Pembunuhan Itu langsung Bapak ibu harus Teringat Berarti dia terkena Tiga hak Ternyata ditangkap Polisi nih Sudah tertangkap Pelakunya tertangkap Dia bunuh Langsung ditembak Dor Jadi ingat-ingat ini Ditembak langsung Entah itu berdasarkan Perintah atau apa Tembak Itu langsung Materi ini Diingat-ingat Berarti dia terkena Tiga hak Apa itu Hak yang pertama Haknya Allah Maksudnya Hak Allah Jika si pelaku itu Bertobat Dengan Taubatan Nasuhah Maka Allah Akan ampuni Diamuni oleh Allah Kalau orang itu Taubat Yang bunuh Dia taubat Ya Allah Hamba bertobat Ya Allah Hamba khilaf Bertobat Ampuni dosa-dosa Hamba ya Allah Maka diampuni oleh Allah Allah maha pengampun Diampuni Bahkan Bahkan Bapak Ibu Jangan kaget Kalau nanti Di surga itu Makanya sampai Nabi mengatakan Allah tertawa Allah tertawa Lalu kemudian Ditanyakan kepada Nabi Kenapa Allah tertawa Karena nanti Di akhirat Yaitu di surga Antara Si pembunuh Dan yang terbunuh Sama-sama Masuk surga Lalu Sohabat bertanya Kalau yang dibunuh Masuk surga Wajar Lah ini yang bunuh Kok masuk surga Kata Nabi Setelah dia membunuh Dia bertobat Kepada Allah Dan Tobatnya Diterima oleh Allah Sehingga dia Masuk surga Jadi ketemu Antara yang dibunuh Sama si pembunuh Kan bilang Si mata ini Aku Ketemu Kenapa Karena orang ini Tobat sebelum ajal Dan Tobatnya Diterima Loh itu Haknya Allah Hak prioratif Allah Haknya Allah Allah mengampuni semua dosa Makanya kita jangan putus asa Ya Manusia ini tempatnya salah Tempatnya hilaf Ya Dan kita harus terus Yaitu berprasangka yang baik Husnudhan kepada Allah Tapi ya begitu Jangan kemudian kita terus-menerus Meremehkan Dosa Jangan Ya Mana dalilnya Dalil Quran surat nomor 39 Surat 39 Surat 39 ini Surat apa itu Azumar Ayatnya Bapak Ibu Ayat 53 Azumar Surat 39 Ayatnya 53 Kita dengarkan Azumar 53 Allah berfirman Silahkan Katakanlah Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas Katakanlah Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas Terhadap Terhadap diri mereka sendiri Apa itu Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Ulang lagi Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Poinnya Sesungguhnya Allah mengampuni Dosa-dosa semuanya Ulang lagi Sesungguhnya Allah mengampuni Dosa-dosa semuanya Lebih ditinggikan lagi Suaranya Sesungguhnya Allah mengampuni Dosa-dosa semuanya Semua dosa Dihampuni oleh Allah Jangan putus asa Dari rahmatnya Allah Terus Suhu Dialah yang Maha pengampun Maha penyayang Baik Itu ya Baik itu haknya Allah Kalau orangnya mau taubat Ya diterima taubatnya oleh Allah Dan dia janji Tidak mengulangi kembali Lah yang nomor dua Sebentar Memang betul taubat diterima Sebentar ada hak yang nomor dua Hak si korban Orang yang terbunuh itu juga punya hak Ya Apa itu haknya? Nah Haknya Si pelaku Akan dikisos Kelak di hari kiamat Si pelaku Akan dikisos Di hukum balas Nanti pada hari kiamat Oh jelas Jelas Jadi Orang yang membunuh itu nanti Di hari kiamat Itu dituntut Sama orang Yang terbunuh ini Si korban ini Ya Allah Dia telah membunuh aku Ya Allah Maka Kebajikannya Orang ini Diambil oleh Allah Solatnya Puasanya Zakatnya Diambil Diberikan kepada Orang yang dia Dolimi tersebut Yaitu Namanya Kisosnya Bukan di dunia Kisosnya Di hari kiamat Nah itu Mana dalilnya Ayo dibuka Sahih muslim Oh 2581 Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Dia berkata Ayo silahkan Baca Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Bahwa Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Pernah bertanya Kepada para sahabat Atadiruna malmuflis Silahkan Tahukah kalian Siapakah orang yang bangkrut itu Siapa orang yang bangkrut Pahiliti itu Apa jawaban para sahabat Para sahabat menjawab Almuflis sufina Man ladirhamalahu Walamata Silahkan Menurut kami Orang yang bangkrut diantara kami Adalah orang yang tidak memiliki uang Dan harta kekayaan Baik Orang yang tidak punya apa-apa Itu orang pahilit Kata Nabi bukan Innal muflisamin umati Silahkan Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Silahkan Sesungguhnya Umatku yang bangkrut Adalah orang yang pada hari kiamat Stop Yahti yaumal qiyamah Bisolatin Wasiyamin Wa zakatin Wa yatikot syatamah Hadha Silahkan Pada hari kiamat Datang dengan sholat Terus Puasa Terus Dan zakat Banyak pahalanya Pahala sholat dibawa Pahala puasa dibawa Pahala zakat dibawa Ternyata Tetapi dia selalu mencacimaki Nah Wa qodafahada Menduduh Wa akalamala hadha Dan makan harta orang lain Baik Bekal Mencuri Korupsi Masuk di wilayah ini Makan hartanya orang Wasafakadamahada Serta membunuh Dan menyakiti orang lain Menghilangkan nyawa orang Wa dorobahada Menyakiti orang lain Terus Kalau sudah begini Selain bawa dosa Selain bawa pahala Juga bawa dosa Apa yang Allah berlakukan Kisos Cara kisosnya Tidak pakai uang Karena di akhirnya Tidak ada rupiah Tidak ada dolar Tidak ada real Terus caranya bagaimana Silahkan Lanjut Setelah itu Pahalanya diambil Untuk diberikan Kepada setiap orang Dari mereka Hingga pahalanya habis Kalau sudah pahalanya habis Sementara orang-orang Yang dia dolimi Masih banyak Yang menuntut balas Lanjut Sementara Tuntutan mereka Banyak yang belum terpenuhi Terus Selanjutnya Sebagian dosa Dari setiap orang Dari mereka Diambil Untuk dibebankan Kepada orang tersebut Nah Itu orang pahilid Sudah gak Sudah gak punya Apa-apa pahala Harus nanggung dosanya Orang lain Karena Kedoniman yang pernah Ia lakukan Itu hanya si korban Hanya korban Iya Tapi Bapak Ibu sekalian Kalau Allah menerima Taubatnya orang itu Selesai Maka dalam hal ini Orang itu Tidak bisa lagi Nanti dituntut Di hari kiamat Kenapa Karena Allah telah Mengetahui kejujuran Taubatnya Allah ampuni Dan Allah akan Masukkan ke dalam Surga Mana dalilnya Ayo Ini cerita yang tadi Saya sampaikan Coba dibuka Soe Muslim Nomor 1890 Nomor asli itu ya 1890 Dari Abu Hurairah Ayo coba 1890 Cepat dikit Yang asli ya Ya Nomor asli 1890 Ayo Silahkan Diceritakan oleh Abu Hurairah Betul Diceritakan oleh Abu Hurairah 1890 Ayo Diceritakan oleh Abu Hurairah Rodeo Lawu'an Iya Kepada kami Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Lalu dia menyebutkan beberapa hadis Yang diantaranya Iya Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Silahkan Allah tertawa Terhadap dua orang Loh ini yang tadi saya singgung Allah tertawa Kepada dua orang Lanjut Terhadap dua orang Yang saling membunuh Terus Namun keduanya Masuk surga Dua-duanya masuk surga Terus Para sahabat bertanya Iya Bagaimana hal itu bisa terjadi Wahir Rasulullah Gimana bisa terjadi Kalau yang dibunuh Masuk surga Wajar Lah ini yang bunuh Masuk surga Lanjut Beliau menjawab Iya Seseorang terbunuh Kemudian dia masuk surga Terus Yang membunuh Kemudian Allah menerima Tobatnya si pembunuh Nuh Terus Dan menunjukinya Untuk masuk Islam Terus Setelah itu Dia berjihad di jalan Allah Terus Dan akhirnya Mati syahid Nuh Ya ketemu di surga Dua orang ini Iya Itu kalau Orang itu Tobat Dan Allah mengetahui Kejujurannya Ya apabila Allah mengetahui Kejujuran Tobatnya Maka Allah akan ampuni Iya Dan Allah masukkan ke dalam surga Baik Itu hak si korban Ya Sekarang yang nomor tiga Kan ada tiga hak Kalau terjadi pembunuhan itu Yang pertama kan haknya Allah Itu Allah pasti ampuni dosanya Kalau dia Minta ampun Istighfar Yang nomor dua Hak si korban Apa hak si korban Mohon maaf Hak orang yang terbunuh Betul si korban Maka nanti ya dihukum Balas kisos nanti Di hari kiamat Ya wis Balasannya Konduk kiamat Hari akhirat Nah itu Nah yang nomor tiga Hak keluarga si korban Sebentar Belum kelar Hak keluarga si korban Apa itu Ustaz? Maka bebas Boleh memilih empat hal Keluarganya si korban Itu boleh memilih empat hal Satu Memaafkannya Mungkin keluarganya Ridho Ya sudah lah Mungkin anak saya Meninggalnya Harus di tanganmu Bisa jadi anak saya Matinya di jalan Bisa jadi matinya di laut Bisa jadi matinya Tertimpa rontuan Kita gak tau matinya orang Ajalnya orang Mungkin sudah takdirnya Matinya dengan tanganmu Di tanganmu Ya sudah lah Gak usah di Perkarakan ini Ya sudah Sudah Semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla Sudah Saya Ridho Saya maafkan kamu Oh bebas Selesai Ini Ini haknya keluarga Atau pilihan nomor dua Dia gak mau maafkan Tapi Yaitu Dia meminta Bunuh Sebagai bentuk kisah Kak Isha Dia menghilangkan Anak saya Maka dia harus saya bunuh Ya Dituntut Nyawa Dibayar nyawa Tergantung keluarga si korban Itu nomor dua Pilihan nomor dua Pilihan nomor tiga Minta dia Sejumlah uang Mis gini Eh damai Sudah Saya Tidak nuntut balas Kamu untuk kamu tak bunuh Sebenarnya saya bisa bunuh kamu Karena di dalam Islam harus dibunuh Bisa Tak perkarakan bisa Bahkan Apa ini Gini aja Supaya enak Saya Menuntut diet aja Yang kamu bunuh ini punya anak Tolong kamu sekolahkan anak ini Sampai kuliah Sampai selesai Sampai kamu nikahkan Itu aja yang saya minta Sudah Saya gak minta sekian miliar Sekian apa Tidak Tolong ini Anak-anaknya korban ini Kamu sekolahkan semua Itu Tergantung keluarga Itu nomor tiga Yang nomor empat Adalah Damai Ya sudah kita damai Apa ini Tidak usah diperkarakan Ya Entah dengan jalan apa Mungkin anda mau ganti rugi apa Kepada istrinya Semampu anda Damai-damai Nah itu terserah Jadi keluarga korban itu Punya empat opsi Empat pilihan Mau memaafkan Atau mungkin dia Ngancam Bunuh juga Nuntut ke pengadilan Harus bunuh Ya Atau hukuman seumur hidup Ya Atau yang nomor tiga Minta sejumlah uang tebusan Nah itu dia Uang tebusan Atau yang nomor empat Berdamai Dimana ini ustaz Keluarga si korban ini Haknya ada empat ini Dimana Itu ada di surat An-Nisa ayat 92 Lengkap Quran ini ya Lengkap Sampai gini Diatur Sama Allah An-Nisa 92 Nanti dibaca sendiri Bapak ibu sekalian An-Nisa 92 Baik Sekarang kita masuk Penjelasan terakhir Penjelasan nomor berapa ini Empat Penjelasan nomor empat Nah ini Ini horror ini Horror 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 Ya Silahkan Bapak ibu Diatur Ditulis Dalilnya menyusul Bulan depan Karena waktunya Mendekati maghrib Tulis saja 12 orang Ada 12 orang Ada 12 orang Yang darahnya Halal Untuk ditumpahkan Sekalipun dia muslim 12 orang Darahnya halal Untuk ditumpahkan Boleh dihilangkan Meskipun dia muslim Iya Meskipun dia muslim Boleh dibunuh Tetapi Yang mengeksekusi adalah Ulil Amin Sekali lagi ya Tolong Saya pertegas ini Hati-hati ini Yang melakukan Eksekusinya Eksekutornya Ulil Amri Bukan kita Ulil Amri Hati-hati Nanti Apa ini Khawatir pas nanti Kalau 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 Ulil Amri Bisa Presiden Atau siapa Ulil Amri Presiden Kita punya Ulil Amri Kita punya Perwakilan DPR MPR Ini ya Maka ini semua Ulil Amri Ulil Amri yang dekat Dengan kita RTRW RT itu Ulil Amri Iya Setempat Ulil Amri itu Ya Seperti itu Jadi Harus Ya Dan Dia harus lapor Keatasnya lagi Ulil Amri Dan Tertinggi Presiden Atau Raja Baik Kita lanjut Siapa 12 orang ini Meskipun Orangnya Baca Sahadat Iya Meskipun Baca Sahadat Muslim Maka Dia Boleh Halal Darahnya Kalau terkena Salah satu Dari 12 ini Apa saja itu Satu Yang pertama Orang yang sudah Pernah menikah Lalu bersina Itu dirajam Sampai mati Iya Dirajam Orang yang sudah Pernah menikah Lalu bersina Beda dengan yang masih Bujang Dia belum pernah nikah Terus bersina Itu dicambut Seratus kali Diasingkan Satu tahun Atau di penjara Itu kalau belum nikah Lah ini dia pernah nikah Entah duda Atau janda Dia pernah nikah lah Terus dia bersina Itu dirajam Sampai mati Dilempari batu Dalam Islam Halal itu Tapi ulil amri Eksekutornya Orang yang sudah Menikah Lalu bersina Yang nomor dua Orang yang Membunuh Seorang Muslim Dia harus dibunuh Membunuh Seorang Muslim Kecuali tadi Bapak Bunuh anak Bapaknya Islam Anaknya Islam Bapak Bunuh anak Boleh enggak Bapaknya dibunuh Tidak boleh Tadi Yang panjang dengan tulis Tiga model pembunuhan Yang tidak Diancam Kisos Kecuali itu Jadi saya ulang Nomor dua Orang yang membunuh Seorang Muslim Itu harus dibunuh Nomor tiga Orang yang murtad Keluar dari agama Pindah agama Murtad Itu halal darahnya itu Tapi bukan kita yang melakukan Ulil amri Murtad Nomor empat Loh dalilnya mana Menyusul Menyusul Yang penting Panjangkan tahu Orang-orangnya Nomor empat Orang yang melakukan Perbuatan Liwat Liwat itu Perbuatan kaumnya Nabi Lut Alessalam Berarti LGBT Betul Homoseks Lesbian Biseks Transgender Gara-gara LGBT Akan muncul LGBT juga Gara-gara Lesbian Gay Biseks Dan transgender Akan muncul Longsor Gempa LGBT Banjir T Tsunami Pas Pas Gara-gara LGBT Muncul LGBT Status Facebook Masuk status ya Tolong dibuatkan statusnya Yang bagus gitu ya Share Share Muncul Longsor Terus apa lagi LK Gempa Terus muncul Banjir T T T T T T T T Baik Nomor Lima Nomor Lima Laki-laki Yang menikahi Mahromnya Laki-laki Menikahi Mahromnya Tadi sudah saya singgung Itu Nabi Menyuruh Agar Hartanya Diambil Dan dipenggal Bahkan Nabi Pernah Menyuruh Yaitu Sohabat Paman Daripada Abu Barz Al-Baro bin Azib Ya Itu disuruh Kepalanya itu Untuk dibawa Kepada Nabi Aku disuruh oleh Rasul untuk Membawa Kepalanya orang Yang menikahi Mahromnya Mahromnya Tantanya Dinikahi Atau Dizinai Ya Atau Ibu tirinya Mahrom ini Nggak boleh Itu dipenggal Dalam Islam Tapi sekarang Banyak yang kayak gini Nomor enam Tukang sehir Waduh Ini kalau diterapkan Berapa Banyak yang tewas Tukang sehir Termasuk Apa ini Banyak tukang sehir Master of Hipnotis Ya Terus kemudian Sulap Ya Termasuk Ini masuk sehir Semua ini Ya Itu Halal darahnya Gitu ya Itu ada dalilnya itu Nggak boleh Makanya kita Kalau mainan sama Anak-anak kita Jangan mirip-mirip Seperti ini Tukang-tukang sulap Misalnya ada Apa Klereng atau apa Kita tangkap Ayo Klerengnya di tangannya Abi yang mana Ayo Ayo ditebak Yang mana Yang ini Bi Wih Kak Onok Duk gini Itu sama ini Nggak boleh Aram Apalagi pakai Bim Salabim Abrakatabra Tau artinya Bim Salabim Abrakatabra Ini adalah Bahasa Ibrani Yang artinya Tuhan itu Tiga Trinitas Dan semua Pesulap Pakai itu Abrakatabra Kaken untuk Harry Potter Nggak usah Dilihat film-film Seperti ini Harry Potter Sihir Hati-hati Itu dibunuh Dalam Islam Nggak usah Dipelajari Nomor yang Ketujuh Orang yang Menggauli Hewan Pernah terjadi Di Inggris Mengawini Apa Kambing Betul Kawin sama kambing Itu kata Nabi Hewan Sama orangnya Harus dibunuh Dua-duanya Dan banyak Ini perbuatnya Orang kafir Ya Orang kafir Misalnya melakukan Hubungan itu Ya dengan kuda Itu yang dijadikan Objeknya itu Kuda Ular Ya Atau dengan Anjing Itu orangnya Dan hewannya Harus dibunuh Kata Nabi Harus dibunuh Terus Kemudian yang Kedelapan Yang Kedelapan Adalah Yang Kedelapan Munculnya Khalifah Sempalan Khalifah Sempalan Jadi dia Menganggap Dirinya itu Sebagai Khalifah Khalifah Tandingan Padahal sudah ada Ulil Amri Dia mengaku Sebagai Khalifah Lalu Seperti dia Baru berbayat Kepada orang itu Iya Nah ini Ini Sekarang Hilafah Nah Hilafah Ini Masa ini Iya Itu Hati-hati Ini ya Nah ini Khalifah Sempalan Terus Kemudian Yang keberapa Sekarang Sembilan Yang kesembilan Orang yang Memecah Jamaah Kau Muslimin Maaf Orang yang Memecah Belah Jamaah Kau Muslimin Memecah Belah Persatuan Kau Muslimin Ini Nggak boleh Dengan apa Ini Dengan Ajaran Ajaran Sesatnya Oh Ini Banyak Ini Hati-hati Memecah Belah Kau Muslimin Dengan Ajaran Sesatnya Ya Kalau Kepingin Mati Itu Nggak usah Jauh-jauh Ke negeri Mekah Madinah Indonesia Ini Termasuk Tanah Suci Nah Ini Hati-hati Ya Hati-hati Banyak Itu Kalimat-kalimat Yang nyeleneh Sepuluh Peminum Komer Pada kali Yang keempat Peminum Komer Pada kali Yang keempat Jadi Kalau Minum Komer Yang pertama Mabuk Maka Dalam hal ini Sholatnya Dicambuk Ya Dicambuk Bahkan Sholatnya Tidak diterima Kalau dia Tobat Tobatnya Diterima Terus Kalau minum Lagi yang kedua Dicambuk Sholatnya Nggak diterima Ya Kalau Tobat Tobatnya Diterima Sama Seperti itu Baru Ketemudian Kalau Yang keempat Maka Harus Dibunuh Mabuk Yang keempat Itu Minum Komer Yang Nomor Sebelas Nomor Sebelas Pencuri Pada Kali Yang kelima Mencuri Yang kelima Nyuri Pertama Ketangkep Udah Tuh Nyuri Kedua Ketangkep Lagi Dikebukin Sadar Eh Masuk Penjara Ketemu Teman Lebih Canggih Lagi Nyurinya Malah Diajari Nyuri Ketiga Sudah Itu Nyuri Kelima Harus Dibunuh Dilangkan Nyawanya Pencuri Pada Yang kelima Itu Dan yang berikutnya Nomor Dua Belas Orang yang Mencaci Maki Dan Menghina Rasulullah Salallahu Salam Halal Darahnya Menghina Rasul Mencaci Maki Nabi Di Oloh Oloh Ajarannya Di Oloh Oloh Bahaya Menghina Fisiknya Nabi Dan Seterusnya Terus Menghina Sunnah Sunnah Nabi Salallahu Ini Hati Hati Menghina Istri Nabi Salam Dan Seterusnya Sama Oleh karena itu Hati-hati Bapak Ibu Sekalian Insyaallah Nanti kita Sebutkan Dalil-dalilnya Pada kesempatan Yang akan Datang Demikian Kami cukupkan Sampai Disini Inti Daripada Kajian Kita Suri Hari Ini Adalah Haram Hukumnya Menumpahkan Darah Saudara Kita Sesama Muslim Sesama Orang Yang Beriman Haram Termasuk Dosa Besar Semoga Allah Melindungi Kita Dan Keluarga Kita Dari Berbagai Macam Fitnah Fitnah Syahwat Fitnah Syubuhat Dan Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Dan Keturunan Kita Orang-orang Yang Istiqomah Mengikuti Ajaran Petunjuk Allah Dan Petunjuk Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Demikian Kita Tutup Dengan Kafaratul Majlis Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Wassallallah Ala Nabiyyina Wa Ala Alihi Wasallam Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Wasallam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya 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 Terima kasih.